Biaya hitanan cucu ex-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo ternyata ditanggung oleh Kementerian Pertanian. Hal ini diungkap ex-kepala bagian rumah tangga Biroumum dan Pengadaan Kementan Abdul Hafid dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Senin 29 April 2024. Awalnya, hakim anggota Ida Mustikawati mendalami anggaran kementan yang dikeluarkan Biroumum untuk kepentingan SYL. Salah satunya hakim mengungkap ada anggaran untuk biaya hitanan anak dari Kemal Redindo, putera SYL. Terus biaya sunatan dan ultah anaknya? Iya, yang mulia. Sunatan siapa? Anaknya yang mulia. Anaknya dari Kemal Redindo umur berapa dia? Lupa yang mulia. Terus ultah, anaknya ada berapa? Maaf, yang mulia. Iya, ini anaknya ada berapa? Ada ultah dan ada sunatan? Iya, ada dua. Kalau yang sunatan tahu yang mulia, cuman nominalnya lupa yang mulia. Kepada Mas Lisa Kim, Hafid mengaku lupa berapa umur cucu SYL saat dihitankan. Ia juga mengaku lupa berapa nominal dana yang diberikan kementan untuk keperluan hitanan. Sampai lupa nilainya sedikit atau banyak? Cukup lupanya namanya? Lumayanya di atas 100-200? Enggak sampai yang mulia. Ada pun, Hafid memastikan angka untuk biaya hitanan cucu SYL tidak sampai ratusan juta. Dalam perkara ini, Jaksa CPK menduga SYL menerima uang sebesar 44,5 miliar rupiah. Hasil dari memeras anak buah dan direktorat di kementan untuk kepentingan pribadi. Pemerasan ini disebut dilakukan SYL dengan memerintahkan eks-direktur alat dan mesin pertanian kementan Muhammad Hatta, eksekjen kementan khas di Subak Yono, staf khusus bidang kebijakan Imam Mujahidin Fahmid, dan acudanya Panji Haryanto. Terima kasih telah menonton!